Halo, Assalamualaikum teman-teman Di masa covid-19 ini kita di rumah saja dulu ya Nah, untuk menemani teman-teman di rumah Mengisi kegiatan dengan hal positif Aku berbagi tutorial cara membuat jilbab instan tanpa pet Tapi tetap menggunakan tali Sebelum kita mulai, siapkan bahan terlebih dahulu Yang pertama, bahan jilbab Renda, gunting, benang, kapur, dan meter Jika semua bahannya sudah siap Sekarang kita mulai tutorialnya Pertama, kita lipat 2 terlebih dahulu kain Selanjutnya, kita buat untuk ukuran panjang jilbab bagian depan 63 cm Dan kita tandai Selanjutnya, kita buat untuk ukuran panjang jilbab kita bagian di belakang 73 cm Setelah kita tandai panjang depan dan panjang bagian belakang Sekarang kita hubungkan dari titik panjang depan ke panjang bagian di belakang Setelah kita tandai, jangan lupa rapikan kembali agar ketika kita memotong depan dan belakangnya jadi sama Langkah selanjutnya, kita potong sesuai dengan garis yang telah kita buat Sekarang kita buat tali dari sisa kain jilbab Kita lapis 2 cm seperti ini Kita rapikan supaya benar-benar sama antara atas dan bawah Panjangnya adalah 37 cm dan lebar 4 cm Setelah kita tandai seperti ini Sekarang kita garis Menggunakan penggaris siku Seperti ini Sekarang siap kita gunting Nah, beginilah bentuk bahan talinya yang telah kita potong Sekarang kita ambil alas untuk kepala Yaitu sepanjang 52 cm Lebar 4 cm Kita lipat 2 cm seperti ini Kita tandai 26 cm Lebar 4 cm Dan tetap kita beri kampu ya Sebelum kita mulai menjahit Kita tandai panjang mukanya terlebih dahulu Panjang muka kita buat 26 cm Setelah kita tandai Kita balik Di tempat yang kita tandai ini tadi Kita jahit setapak ke bawah Tapak itu adalah sebesar dari tapak mesin kita Atau bisa juga 1 cm Setelah kita jahit setapak tadi Sekarang kita balikkan Dan kita ulang jahit 1 cm Di tempat yang tadi Setelah kita jahit 1 cm Beginilah bentuknya Dan bentuk di luarnya seperti ini Terlihat seperti ini Sekarang kita jahit talinya Dengan cara kita lipat 2 cm seperti ini Seperti ini Lalu kita jahit sebesar 1 cm sampai bawah Dan di atasnya kita jahit juga Setelah kita jahit kedua tali Seperti ini Begini bentuknya Sekarang kita balikkan Menggunakan tusuk gigi Atau teman bisa menggunakan Yang lainnya Caranya Tusukkan ke ujung dari Tali Masukkan Secara perlahan seperti ini Lakukan sampai habis Terima kasih telah menonton Yang jelek yang ini Kita pasangkan disini Sebaiknya talinya digosok terlebih dahulu Ya teman-teman Terima kasih telah menonton 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 Kita lakukan sekelilingnya ya teman-teman Kita lakukan sekelilingnya ya teman-teman Setelah kita jahit seperti ini Sekarang kita jahit tindas dulu Dengan cara lipat Dan kita jahit di pinggir Pinggir sekali Sekelilingnya Setelah kita jahit seperti ini Ini jahit pinggir yang ini Sekarang kita jahit yang bagian dalam Bagian dalam Dengan cara melipat seperti ini Seperti ini Lalu kita jahit si kelilingnya Kalau teman-teman merasa kesulitan Dan takut dia bergeser Kita jarum terlebih dahulu Seperti ini Lalu kita buat Dan kita tata sebesar Yang sama Sekililingnya Lalu kita jahit Begini hasilnya Setelah kita jahit Ke dalam Untuk bagian bawah Ada dua opsi Cara agar Dia rapi Yang pertama Kita bisa kilim kecil Sekelilingnya Atau yang kedua Kita obras Nah disini Saya akan mengoprasnya Setelah kita kilim Ataupun obras seperti ini Langkah terakhir Adalah pemasangan rendah Renda Pemasangan rendah ini Untuk benang bagian atas Harus sesuai dengan warna rendah kita Dan benang bagian bawah Sesuai dengan warna bergo Kita mulai pemasangannya Dari depan Di ini Belahan depan ini Sampai sekelilingnya Sampai ketemu Lagi ke depan Sekarang teras selesai Kita pasang rendahnya Beginilah bentuk hasil Dari pemasangan rendah Beginilah hasil akhir Dan bentuk Dari pembuatan jilbab Instan Tanpa pet Tapi menggunakan tali Semoga bermanfaat ya teman-teman Jika teman-teman Mempunyai kritik Saran Ataupun pertanyaan Silahkan tinggalkan pesan Di kolom komentar ya Cukup sekian hari ini Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton